Bismillahirrahmanirrahim Pada perintah itu Allah Ta'ala Mau dari kita adalah Yang pertama Dan hindaklah Kamu menyempurnakan Bilangannya Artinya Harus satu bulan Satu bulan 29 hari atau 30 hari Tergantung Berapa Dari bulan Ramadan ini Di tahun ini Apakah 29 hari atau 30 hari Yang jelas Kita harus selesaikan Sampai satu bulan Dan bagi orang yang Tidak mampu satu bulan Karena ada haid Atau Musafir yang Memberatkannya Untuk berpuasa Ya Atau karena Sakit Maka Hendaklah dia Ganti di hari lain Agar Ya Sempurna bilangannya Sampai Satu bulan Ini Bisa kita baca di Ayat Ya 185 Dari surat Al-Baqarah Yang kedua adalah Allah Ta'ala Inginkan kita Dari puasa ini Thumma Atim Mufsyama Ilal Lain Kemudian Sempurnakan Puasa itu Sampai pada Malam hari Malam hari Artinya Sampai terbenamnya Matahari Terbenamnya Matahari Itu tandanya Masuknya Solat Maghrib Jadi Sampai Malam hari Dari Adhan Subuh Sampai Adhan Maghrib Telah puasa Jadi Dari Masuknya Waktu Solat Subuh Sampai Masuknya Solat Maghrib Jangan Berpuasanya Sampai Tengah hari Itu cuman Anak-anak Satu Atau Kelas Atau Kelas Dua Kalau Kelas Tiga Ke atas Harus Dilatih Sampai Maghrib Supaya Mereka Terbiasa Untuk Berpuasa Jangan Sampai Mereka Puasanya Cuman Sampai Tengah Hari Karena Kebiasaan Sehingga Tidak Mampu Sampai Tuh Harus Dibiasakan Kenapa Orang-orang Itu Kelihatan Tidak Mampu Untuk Menaikan Menuntaskan Puasanya Padahal Kalau disuruh Pikul Untuk Memikul Beban Berkilo-kilo Mereka Mampu Berlari Mereka Mampu Sebenarnya Mereka Itu Mampu Cuman Mereka Tidak Mampu Tahan Golodjo Golodjo Ola Loa Padahal Inti Daripada Puasa Itu Menahan Kata Kihaji Zainuddin Mz Rahimahullah Intinya Pengendalian Diri Kita Kendalikan Nafsu Ini Kita Kendalikan Golodjo Ini Jangan Baru Tengah Hari Mulut Terasa Pahit Lidah Terasa Pahit So Inget Sirup ABC Atau Air Kelapa Dingin Tahan Itu Golodjo Sampai Maghrib Sabar Sabar Insya Allah Kalau Kita Tuntaskan Sampai Maghrib Itu Terasa Gembiranya Alhamdulillah Jangan Kita Baru Tengah Hari Golodjo Kita Harus Ditahan Tahan Sempernakan Sampai Malam Sampai Masuknya Salat Maghrib Oke Saya Kira Kita Semua Pasti Akan Mampu Ya Supaya Supaya Bisa Bertakbir Dengan Gembira Cuma Tiga Hari Batakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Padahal Malam Hari 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 Padahal Tiga Hari Ya Malu Ya Sudah Kalau Punya Uzur Kalau Punya Uzur Sakit Atau Musafir Yang Menelahkannya Membatalkan Puasanya Kemudian Jangan Lupa Diganti Di hari Yang Lain Ya Oke Sahabat Semoga Kita Bisa Menuntaskan Ramadhan Di Tahun Ini Dengan Maksimal Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wattahala Tutup Dengan Doa Kefar Atul Majlis Subhanahu Wabur Alhamdulillah Ashadu Alla Ilha Anta Astaghfirullah Wattub Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh